Intro Han de Waikert tahun 2024 Seorang polisi ganas yang sangat gigih mengejar kriminal Dan dia tak akan berhenti sampai menangkap penjahat Lalu seorang mantan marinir yang memutuskan keluar dari kesatuannya Memilih jalan gelap menjadi kriminal untuk membalas dendam Keduanya bertemu karena takdir Terpaksa bekerjasama memburu kriminal besar Yang memiliki kekuasaan yang sangat hebat Penuh dengan adegan baku hantam dan eksen full aksi Dipintangi oleh Andion, Xie Miao, Andrulian, Gu Jing, dan Zhen Wu Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan Pagi yang indah di sebuah kampus Terlihat seorang profesor ahli di bidang kimia Sedang menerangkan bahayanya sebuah obat Sang profesor disini menegaskan Bahwa obat itu bisa membahayakan penggunanya Jika digabungkan dengan formula jenis atom Dapat memicu dosis yang melewati batas Contohnya seperti obat-obatan terarang Setelah kelas selesai Diluar profesor Li dihampiri oleh seorang mahasiswi Yang bernama Nami Ternyata Nami mengeluhkan kepada profesor Li Tentang nilainya yang berada di bawah standar KKM Dan meminta sang profesor untuk memperbaiki nilainya Melihat Nami yang seperti menggodanya Profesor Li pun setuju Dan mengajak Nami ke ruangannya Meski awalnya Nami ragu melihat ekspresi mencerigakan orang ini Akhirnya Nami memutuskan untuk mengikutinya Sesampainya di dalam Nami melihat keluar jendela Dia pun dikejutkan dengan keberadaan sebuah mayat wanita Yang terbujur kaku di balik tirai Nami sangat kaget Tiba-tiba Di seberang jalan ada sekelompok pasukan bersenjata yang sedang mengawasi ruangan itu Di sisi lain terlihat dua orang bersenjata yang sedang berjalan di lorong kampus Ke arah ruangan profesor Li Ternyata mereka adalah anak buah Raja Long Raja Long adalah seorang mafia kejam Yang selalu menghalalkan segala cara untuk bisnis narkoboy Perdagangan manusia bahkan menculik banyak wanita Para tentara ini adalah pasukan Raja Long Namun di tengah perjalanan Mereka dikejutkan kedatangan pria misterius Mereka mengira pria tersebut adalah utusan Raja Long Menanyakan nomor ID-nya Karena orang ini mencerigakan Kedua orang ini menghampiri pria tersebut Menodongkan senjata api Si pria tak menjawab Dia cuma tersenyum Tiba-tiba Setelah menghabisi dua anak buah Raja Long Pria tersebut mengetuk pintu ruangan profesor Li Saat pintu dibuka Situasi ternyata dibalik Profesor Li sedang digantung oleh Nami Dan terungkaplah sebuah fakta Pria misterius dan Nami adalah sepasang suami istri Sekaligus komplotan tentara bayaran Pria tersebut bernama Wei Yunzu Nami menunjukkan sebuah dokumen kepada Wei Dokumen tersebut berisikan data obat-obatan terlarang Dan formula yang bernama Ice Spider Tanpa diduga Si profesor adalah tangan kanan Raja Long Yang ditugaskan untuk mengembangkan formula Ice Spider Dia juga sering menculik beberapa mahasiswi untuk dijadikan budak Di tengah pembicaraan itu Tiba-tiba Ternyata serangan itu dilakukan oleh pasukan Raja Long yang diseberang gedung Bertujuan untuk menyelamatkan sang profesor Dan mengambil kembali dokumen rahasia Baku tembak tak terelakkan Wei segera memanggil rekannya Meminta bantuan Di tengah bangku tembak Datanglah rekan Wei yang bernama Lin Dia melempar bom asap Dan menyerang Lalu menghabisi para tentara ini Lalu orang ini melemparkan bom asap ke ruangan si profesor Karena ruangan penuh asap dimanfaatkan oleh Wei Dia langsung mengeluarkan si profesor Pasukan ini menyangka itu adalah profesor Lee Saat mereka menghampiri orang ini Tiba-tiba Ternyata profesor itu adalah Wei yang menyamar Dia membantai semua pasukan Raja Long Nami juga ikut membantu suaminya Skill kedua orang ini sangat menajibkan Nami menyeret profesor Lee yang sudah mereka tangkap Rekan mereka Lin Dong datang ke sana Dan mengumpulkan senjata dari para mayat Wei menunjukkan dokumen formula kepada profesor Lee Apakah dia bisa menyelesaikan ini? Orang ini segera mengangguk Inilah Han de Waiket Esok harinya di sebuah TKP Profesor Lee sudah meninggal Dua petugas yang bernama King dan Polwan Tian Yu Memeriksa TKP dan waktu kematian profesor ini Tim ini dipimpin oleh Kapten Jin Huang Min Mereka sedang menyelidiki dan mencari beberapa barang bukti Tian Yu menjelaskan penyebab kematian profesor Lee Dan memberi informasi tentang penelitian orang ini Obat formula terlarang narkoboy Ice Spider Karena banyak media yang meliput Kapten Jin menyiramkan cat ke formula yang terpampang di papan tulis Petugas forensik protes Kapten Lee berkilah Jika ini dipublikasi di koran Siapapun bisa jadi membuat narkoboy Saat Kapten Jin melihat jenazah si profesor Dia merasa ada sesuatu yang mengganjal Melihat ada bekas tanda di pipinya Tanda tersebut adalah simbol pesan yang diberikan oleh pelaku Mereka segera keluar dari TKP Kapten Jin dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi ke kantor Mereka akan menganalisa apa yang mereka temukan di TKP Di kantor tim Kapten Lee memeriksa seorang nelayan yang menjadi saksi Dan hampir terjadi keributan karena orang ini tak mengaku Dan seorang lagi yang sepertinya ketua nelayan yang bernama Ma Wei duduk dengan santai Interogasi dihentikan Karena tak cukup bukti kedua orang ini dibebaskan Mereka berdua keluar dari kantor polisi dengan gembira Kapten Jin memerintahkan Tian Wu untuk menyelidiki rekening Ma Wei Di sebuah kapal tua di pinggir laut Nami dengan santainya mandi di laut Dua orang terikat di kapal itu Ternyata itu adalah nelayan Ma Wei dengan rekannya Sementara di kantor polisi Tian Yu melapor ke Kapten Jin Rekening si kepala nelayan Ma Wei Bertambah 100 ribu dolar Amerika setiap hari Ditransfer dari rekening para penjual ikan Itu adalah hal yang mustahil Dari mana uang sebanyak itu Tiba-tiba King datang menunjukkan sebuah video Dari sebuah email tanpa alamat Baru dikirim barusan Pelayan Ma Wei sedang terikat di sebuah kapal Didekat dermaga Dongsi Mendengar hal itu Kapten Jin meminta semua bawahannya Untuk pergi ke dermaga saat itu juga Di dermaga Dongsi Terlihat Wei bersama anak buahnya Sedang memaket dan mengemas narkoboy Di sisi lain Nami sedang memantau area sekitar Dia menyadari kehadiran beberapa polisi Nami pun menghubungi suaminya Wei tak menyangka polisi datang secepat ini Pasti ada yang memocorkan informasi Wei pun meminta kepada tangan kanannya Agar Lin mempercepat aksi mereka Berkat informasi dari Nami Pasukan Wei sudah siap menyambut Kedatangan para polisi Mereka menyiapkan senjata Nami yang berada di atas kapal Juga bersiap dengan senjata otomatisnya Dan polisi sampai di dermaga Baku tembak pun terjadi Terlihat para polisi kepayahan melawan balik Mereka melemparkan bom asap Dan mulai menembak King segera memecahkan jendela mobil Dan keluar Dia menelpon kaptennya Ada target besar di dalam dermaga Dia melihat nelayan Maui terikat Dan seorang pria dengan santai melihatnya Nelayan Maui berteriak meminta tolong kepada polisi Tiba-tiba dari belakang muncullah Wei dengan senjata otomatisnya Dia langsung menembaki Sandra hingga meregang nyawa Kapten Jin dan bawahannya cuma bisa berundung Wei memerintahkan Lin untuk membawa barang sebanyak mungkin Polisi kesulitan menghadapi senjata otomatis ini Kapten Jin meminta Tian Yu untuk melindunginya Tian Yu mengambil senjata otomatis Dan mulai menembak Lin dan bawahannya merangsik maju Membersihkan jalan dan menembaki polisi Dia meminta semuanya mendorong kotak narkoboy ini ke laut King berteriak di radio Pasukan SWAT harus segera datang Kapten Jin menggunakan mobil sebagai pengalih perhatian Wei terpaksa menghindar Dia lari masuk ke dalam Kapten Jin mengejarnya Wei tiba-tiba muncul Dan mereka berdua bertarung dengan barbar Keduanya sama-sama memiliki kemampuan belakang diri yang berbahaya Kapten Jin dijatuhkan Tapi dia melawan balik dengan palu di lantai Tak sengaja es dipecahkan Ternyata disitulah narkoboy Ice Spider semunyikan Baku hantam kembali berlanjut Kedua orang ini beradu senjata Wei sangat berbahaya dengan pisau terbangnya Kapten Jin tak mau kalah Dia bahkan bisa membuat palu bergerak bebas dengan rantai Keduanya seimbang Wei mendengar suara kelakson kapal Itu adalah panggilan dari istrinya Pria ini berkata Dia pun dengan mudahnya melarikan diri dari Kapten Jin Pasukan SWAT tiba Mereka pun mainvasi dermaga Dan menyelamatkan beberapa polisi yang terluka Keadaan langsung berbalik Lin berlindung menggunakan tubuh bawahnya Sambil mendorong narkoboy itu ke laut Terlihat Nami sudah bersiap dengan kostum snorkelnya Menunggu barang tersebut dijatuhkan ke dalam air Namun proses itu tak berjalan mulus Karena kelompok Wei terdesak Anggota mereka sudah banyak yang gugur Lin terpaksa mendorong narkoboy itu sekuat tenaga sendirian Dan dia berhasil Lalu meloncat ke laut King menyusul dan meloncat ke laut Tapi di dalam laut Sekelompok penyelam sudah siap Dan menarik kotak-kotak yang berisi ice spider itu Kapten Jin sampai di tepi dermaga King ke permukaan Semua barang sudah hilang Kapten Jin mengambil palu besi di pinggir dermaga Dia yakin masih banyak barang haram di gudang dermaga itu Kelompok tadi pasti juga mencuri di sana Para bawahan Raja Long Yang juga para pemilik gudang ikan ini Kukuh tak mau diperiksa polisi Mereka menanyakan surat tugas Tiba-tiba Kapten Jin menerobos masuk Dengan palu dia menghancurkan pintu kontainer Orang-orang ini masih tak mau terima Tian Yu menghancurkan balok es Bukti sudah di depan mata Para pedagang ini tak bisa berkelit lagi Mereka ditangkap Es mulai dihancurkan Mereka menemukan barang bukti yang sangat banyak Tapi Kapten Jin merasa bingung Dengan misteri kasus ini Bagaimana mereka memiliki barang sebanyak ini Dan bagaimana mereka bisa memproduksinya Dalam waktu yang cukup singkat Saat itu wali kota Petahana yang bernama Songpa Sedang melakukan kempanye Dia sedang mempaparkan program-programnya Tentang air isi ulang dan penanganan air limbah Menjadi air bersih untuk seluruh warga Dia mendemontrasikan air itu Dan meminumnya Seorang wartawan bertanya Baru-baru ini tim kepolisian Mengita narkoba yang sangat banyak Di pelabuhan Dongsi Ini tak sesuai dengan programnya 5 tahun yang lalu Tentang undang-undang anti-narkoba Songpa terlihat pucat Dia segera menjawab Dia ingin semuanya tenang Misinya tetap sama Dia akan melawan peredaran narkoboy Di sebuah tempat Kita diperlihatkan Para bandar dan para mafia besar Sedang berdiskusi melalui layar monitor Mereka semua mengeluhkan pengiriman barang haram Yang disita oleh pihak berwajib Bahkan Profesor Lee sudah dihabisi Dan disinilah kita akan mengetahui Siapa dalang dibalik kegaduhan selama ini Yaitu ketua mafia dari geng Fawcett Adalah Raja Long Yang juga bernama Songpa Di balik kejamnya Raja Long Dia memiliki koneksi penuh Atas kuasa yang dimilikinya sebagai wali kota Dia adalah seorang mafia yang berkedok wali kota Para bandar mafia ini mengancam Raja Long Jika Ice Spider tersebut tak sampai ke mereka Posisinya akan dalam bahaya Raja Long pun berjanji Kepada mafia lainnya Dia akan memberikan barang Ice Spider Dan dia akan menyogok pihak berwajib Jika itu diperlukan Dia memastikan Ice Spider akan sampai ke tangan mereka Kembali ke markas polisi Terlihat mereka sedang disibukkan dengan melacak identitas Wei Hingga akhirnya mereka dapat mengetahui identitasnya Orang ini ternyata adalah mantan anggota marinir Yang tengah ditugaskan di perbatasan Asia Tenggara Melalui historinya Ternyata Wei Yunzu Tak memiliki rekam jejak kriminal Namun anehnya Wei memutuskan untuk keluar dari tugasnya Dan lebih memilih bergabung menjadi tentara bayaran profesional Identitas tangan kanannya Lin adalah seorang tentara bayaran kejam Yang berasal dari kawasan Asia Tenggara Mereka berdua dicurigai Bekerjasama membentuk kelompok tentara bayaran internasional Mereka sering mencuri narkoboy Dari gangster-gangster lokal di Asia Tenggara Narkoboy yang kepolisian Sita dari pelabuhan hampir berjumlah 3 ton Kapten Jin berkata Tanpa adanya campur tangan orang berkuasa Tak mungkin hal ini bisa terjadi Kapten Jin memutuskan untuk memasukkan Wei dan Lin Kedaftar buronan tingkat atas Segera lacak semua CCTV Dan cari mereka Akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah rekaman CCTV Wei terlihat di sebuah restoran bernama Yunxia Tanpa membuang waktu, Kapten Jin memerintahkan pasukannya untuk bergerak ke TKP Dan juga siapkan penembak Jitu untuk misi ini Akhirnya formasi perburuan Wei sukses dibentuk Penembak Jitu sudah siap di posisinya Dan Kapten Jin bersama anak buahnya Memutuskan untuk memasuki restoran Untuk menyergap Wei Mereka segera menyebar ke posisi masing-masing Terlihat Wei sedang santai menikmati hidangannya Insting Wei sangat tajam Dia mengetahui bahwa di sekitarnya adalah para polisi Dia sudah terkepuk Lin yang baru turun tangga segera diberi kode Orang ini pun pergi Tanpa mengambil risiko Wei dengan sigap menyendera salah satu pelayan Resto Bahkan dia dengan cerdik memblokir target para penembak Jitu Dia melanjutkan makan Dan memanggil Kapten Jin Para petugas yang lain segera keluar Tak ada pilihan lain Kapten Jin memutuskan menghampiri Wei Menyuruh pelayan ini pergi Dan duduk Para penembak Jitu bersiap Kapten Jin berkata Begitu dia memiringkan kepalanya Nyawa Wei akan melayang Tapi Wei tetap santai Jika dia meninggal Kapten Jin tak akan tahu fakta sebenarnya Wei pun mengungkapkan sebuah fakta Bahwa Sedikit lagi Dia akan menangkap Raja Long Kapten Jin segera ingat Dia pernah mendengar tentang Raja Long Kelompoknya menguasai peredaran narkoboy di kota Wusui Mereka memiliki banyak antek Kelompok gelap yang sangat sulit ditangkap Wei memberikan informasi Bahwa Raja Long adalah petinggi geng Fawcett Yang memiliki koneksi luas Dan yang menciptakan Ice Spider Wei memberikan simbol laba-laba Yang membuat Kapten Jin teringat pada tanda di mayat sang profesor Hal ini tentu membuat Kapten Jin gundah Karena Wei ternyata memiliki sebuah rahasia Para penembak Jitu Memberintahkan Kapten Jin untuk segera menghindar Mereka akan menembak Jangan bicara lagi dengan orang itu Tapi Wei yang sudah menugah hal itu Tiba-tiba Sinyal radio para polisi terputus Hal itu membuat para polisi panik Dan memutuskan Memaksa menerobos Untuk menyelamatkan Kapten Jin Tapi tanpa diduga Tiba-tiba Tempat itu meledak Dan mereka saling refleks Menodongkan senjata masing-masing Sebelum Wei meninggalkan tempat itu Dia memberikan pesan Bahwa Kapten Jin tak akan bisa Mengungkap kasus ini Dan menebak siapa Raja Long sebenarnya Tanpa dirinya Kapten Jin terpaksa Membiarkan orang ini pergi Kapten Jin memberikan laporan Ke Kumandan Han Tapi Kumandannya menolak laporannya Karena Kapten Jin Dilaporan menganggap informasi Dari kelompok Wei benar Narkoboy itu berasal dari kota Wusui Kumandan Han memarahinya Mereka adalah para pengedar narkoboy Hati-hati dengan ucapannya Dia percaya kepada pihak luar Kumandan Han memberikan laporan Untuk dibacakan di konferensi pers Konferensi pers pun diadakan Kapten Jin merasa Semua laporannya Sudah direvisi Kumandan Han Itu tak sesuai dengan data di lapangan Dan akhirnya Konferensi pers dimulai Dia diberi kode oleh Kumandan Han Tiba-tiba Seorang wanita datang Nami yang menyamar jadi wartawan Dia menduga Semua narkoboy itu diproduksi Di kota Wusui Dia bahkan punya bukti videonya Semuanya berasal dari Dermaga Dongsi Kumandan Han segera berdiri Membantah pernyataan wartawan ini Tapi yang tak diduga Kapten Jin membantah Permintaan atasannya Dan memilih untuk membuka Semua kasus itu Dan membenarkan ucapan Nami Yang sedang menyamar Semua narkoboy kemungkinan Berasal dari kota Wusui Media langsung heboh Kapten Jin pun berjanji Dia dan rekannya Akan memberantas semua Tindakan kriminal Berbentuk apapun Demi kenyamanan kota ini Mereka akan menangkap Para tersangka Adekan di TV Dilihat oleh Wei Dia sangat senang Dengan tindakan Yang diambil Kapten Jin Tiba-tiba Ada sebuah mobil Pembawa limbah Yang masuk Sopirnya sudah Dilumpuhkan Lin Ternyata Kucurigaan mereka benar Saat membuat narkoboy Akan menghasilkan Limbah yang besar Mereka heran Sumber air kota Wusui Tak bermasalah Ternyata ada dalang Yang mengendalikannya Di balik itu Wei sudah tahu Identitas Raja Long Dia berjanji kepada Lin Jika masalah ini selesai Dia akan membayar upahnya Sesuai perjanjian Tiba-tiba Sinar infra Menerangi mereka Mereka Sudah terkepung Raja Long Atau Song Pa Duduk dengan santai Di kamarnya Tak lama Banyak wanita Berpakaian minim Yang dipesannya datang Raja Long Sangat senang Tiba-tiba Para wanita ini Menyerangnya Tak lama Layar monitor pun aktif Terlihat para mafia Dan bandar narkoboy Tampak puas Melihat Raja Long Yang tak berdaya Ternyata Kejadian itu Adalah rencana Dari orang-orang ini Yang terlanjur kecewa Atas kinerja Raja Long Mereka memberikan waktu Selama dua hari Agar Ice Spider Sampai ke tangan mereka Jika tidak Mereka akan menghentikan Dana pencalonan Wali kota Dan menghabisi Raja Long Tak sampai disitu Salah satu bandar Juga telah menangkap Wei Dan tangan kanannya Lin Saat mereka akan Menghabisi Wei Tiba-tiba Wei dan Lin Memberontak Sama halnya Dengan Raja Long Dia membalikkan Keadaan Setelah Wei Menghabisi mafia itu Dia berbicara Di monitor Mengancam Raja Long Ternyata Tujuan Wei Adalah pura-pura Ditangkap Dia hanya ingin Memancing Keberadaan Raja Long Wei Menyapa semua bandar Dan mafia Yang melihat siarannya Dia mengenalkan diri Dan menyebut namanya Inilah tujuan Wei Sebenarnya Dia akan Membalaskan dendam 12 rekan marinirnya Yang dulu Raja Long Habisi Di perbatasan Asia Tenggara 5 tahun yang lalu Raja Long menjawab Dia akan menunggunya Orang ini marah Lalu menghancurkan monitor Di kantor polisi Kapten Jin pun dimarahi Habis-habisan Oleh atasannya Kapten Jin dibebas tugaskan Dari komando Dia tak boleh Memimpin tim lagi Komandan Han Membuka pintu Dan memarahi Anggota tim yang lain Bertanya Siapa yang berani Memegang komando Kasus ini Tapi semuanya Cuma diam Komandan Han marah Dia akan memegang Kendali kasus ini Di tengah kemarahannya Direktur Han Mendapat panggilan Telepon dari Wali Kota Komandan Han Mengiakkan instruksi Wali Kota Kemudian Dia berbicara Dengan anggota tim Semua narkoboy Akan diantar Ketempat Wali Kota Wali Kota Akan mengadakan Acara Pemusnahan Masal Narkoboy itu Kapten Jin Memantah Itu akan membuat Mereka menjadi Target dalam Perjalanan Komandan Han Kukuh Dia yang akan Bertanggung jawab Lalu meninggalkan Ruangan Ternyata Direktur Han Adalah salah satu Koneksi Raja Long Di dalam Kepolisian Kapten Jin Sangat kesal Dia meminta Bawahannya Untuk mengambil CCTV Di Dermaga Dia memarahi Petugas ini Karena berani Menolaknya Bahkan Para anggota tim Yang lain Juga tak luput Dari kemarahannya Jika mereka Ingin makan Mereka bisa pulang Saja Semua anggota tim Bergerak keluar Tian Yu Diseret keluar oleh King King sempat curiga Apakah Tian Yu Menyukai Kapten Jin Tentu saja Gadis ini Menyangkalnya Akhirnya Hari pemindahan Barang tiba Para petugas Polisi Dan anggota SWAT Telah menyiapkan Barang yang diminta Oleh Direktur Han Semua sitaan Narkoboy Di dalam mobil Kemanan Han Memerintahkan Kepada bawahannya Untuk Mensukseskan Tugas ini Mengirimkan Barang Ketempat Yang ditentukan Wali kota Perjalanan Pun dimulai Saat di perjalanan Pasukan mereka Pun kejutkan Dengan beberapa Mobil yang Menghadang Jalan mereka Beberapa Mobil petugas Terjebak Di belakang Kemanan Han Meminta Kepada semua Anggotanya Untuk Tetap Berjalan Panggil Bantuan dari pusat Dan tambah Kecepatan Namun Saat pasukan mereka Memasuki Sebuah terowongan Perjalanan mereka Terpaksa berhenti Mereka dihentikan Oleh petugas Pembersih Yang sedang Membersihkan Saluran air Di bawah tanah Namun Anehnya Air seketika Melimpah naik King dan Tianyu Turun memarahi Petugas kebersihan Untuk menutup Air yang melimpah Tapi Salah satu Petugas kebersihan Dengan alat Penyentrum Melakukan Sesuatu Semua petugas Dilumpuhkan Dan Pingsan Termasuk Komandan Han Setelah Semua petugas Dilumpuhkan Para petugas Pembersih Datang ke mobil Pembawa barang Namun Saat dibuka Kapten Jin Kapten Jin sudah Menduga ini Dia akan Menghabisi Semua anak buah Rajalong Tiba-tiba Wei datang Kesana Dan mulai Menembak Dia malah Menembak Kapten Jin Anak buah Raja Long Segera masuk Dan memukuli Kapten Jin Tapi Wei dan Nami Malah mengunci Kapten Jin Di dalam Bersama orang-orang ini Mobil itu Ditutupi terpal Wei membuang Alat pelacak mobil Dan segera Membawanya Ke markas Tianyu Sadar Dari pingsannya Petugas kebersihan Yang tersisa Segera Melarikan diri Sesampainya Di markas Wei membuka pintu Kapten Jin Sudah kelelahan Karena menghajar Orang-orang ini Dan dia pun Pingsan Kapten Jin Sadar Dari pingsannya Dia melihat Semua anak buah Raja Long Sudah terikat Dirinya juga Mengalami nasib Yang sama Kapten Jin Bertanya Apa maunya Wei terus terang Ingin Kapten Jin Bergabung dengannya Mereka punya Tujuan yang sama Untuk Meyakinkan Kapten Jin Dia memanggil Istrinya Wei menunjukkan Perut Nami Yang memiliki Bekas jahitan Yang panjang Wei menjelaskan Perlakuan busuk Raja Long Nami istrinya Diculik oleh Raja Long Dan dijadikan Pengangkut Barang haram Di dalam perutnya Hal tersebut Dilakukan berkali-kali Oleh Raja Long Hingga istrinya Koma Untunglah Nyawanya berhasil Selamat Nasibnya Sangat menyedihkan Tiba-tiba Lin datang Dan mencoba Menggoda wanita ini Tapi dia segera Dijatuhkan Nami Nami menjelaskan Ke Kapten Jin Banyak kasus Orang hilang Di kota Wusui Hampir 2000 orang Setiap tahun Semuanya Perbuatan Raja Long Kapten Jin Mengatakan Dia tak bisa Bekerja sama Dengan mereka Serahkan saja Raja Long Pada hukum Wei menunjukkan Mobil yang berisi Penuh narkoboy Jika dia punya kuasa Akan diapakan Barang ini Kapten Jin Memilih Barang itu Harus dimusnahkan Dan dibakar Wei dengan segera Membawakan Dinamit peledak Menghidupkan Timernya Dan melemparkannya Kedalam mobil Dia akan menyerahkan Remote peledak Ke Kapten Jin Tiba-tiba Dia mendapatkan Panggilan Dari seorang wanita Yang bernama Seni Wanita ini Adalah salah satu Bandar yang Terafliasi Keraja Long Dia meminta Barang haram Yang ada pada Wei Dikirimkan padanya Dan mengancam Akan menghabisi Polwan wanita ini Ternyata itu adalah Tian Yu Wanita ini Memberi alamat Dan memberi waktu Tiga jam Jika barang Tak dikirim Anak buahnya Akan meninggal Wei mempersilahkan Kapten Jin memilih Apa yang akan Dia lakukan Kapten Jin membuat Keputusan Dia melarikan Truk itu Dan itu Membuat semua Anggota kelompok Wei juga ikut Mengejar Tapi Wei Sepertinya senang Dengan keputusan Kapten Jin Truk pun sampai Sesampainya Di sana Kapten Jin Langsung mengaktifkan Bom Setelah itu Dia pun turun Dan menghampiri Senny Tian Yu Terikat di kursi Kapten Jin Cuma bisa Mengangkat tangannya Wanita ini Memerintahkan Anak buahnya Untuk menggeledah Semua barang Yang ada di dalam mobil Hingga akhirnya Salah satu anak buahnya Mengambil sampel Dari obat Ice Spider Dicampurkan dengan air Senny menggunakan jarum Dan menyuntikkan Ice Spider Ke Tian Yu Kapten Jin pun marah Dia tak bisa Berbuat banyak Dia ditodong Dan dihajar oleh Anak buah wanita ini Obat tersebut Bereaksi Senny menjelaskan Bagaimana cara kerja Obat Ice Spider Kalau digunakan Terlalu banyak Tubuh pengguna Akan merasakan Sensasi dingin Dan rasa sakit Yang secara perlahan Menggerogoti tubuh Seperti Dikerumuni oleh Ribuan laba-laba Wanita ini Meminta anak buahnya Melepaskan Kapten Jin Kapten Jin berlari Ingin menolong Tian Yu Wanita ini Melanjutkan Jika tak segera ditolong Hidupnya tak akan lama lagi Tiba-tiba Terjadi serangan Lin sudah disana Dia berteriak Kembalikan barangnya Tian Yu masih sempat Meminta maaf Ke Kaptennya Dia kehilangan barangnya Dan tiba-tiba Barang itu meledak Akibat bom yang dipasang Kapten Jin Lin pun sangat kesal Kapten Jin meminta Bantuan pusat Untuk mengirimkan Sebuah ambulan Dia masih sempat Berusaha memberi Pertolongan pertama Kepada Tian Yu Kondisi Tian Yu Semakin parah Tian Yu Memegang tangan Kapten Jin Dia berbisik Nomor sandi gudang Berangkas adalah Tanggal pertama kali Saat mereka bertemu Kapten Jin menguatkan Wanita ini Sebenarnya dia juga Menyukai Tian Yu Tapi dia terlalu sibuk Dengan urusannya Tian Yu pingsan Kapten Jin segera Membopongnya Karena ambulan Sudah datang Saat dia membawa Gadis ini Tiba-tiba Dia dihadang Oleh Lin Orang ini Tak terima Barang haramnya Musnah Begitu saja Dia bekerja sama Dengan Wei Hanya untuk uang Keadaan Tian Yu Semakin parah Dan meracau Kapten Jin Berusaha menolong Tapi dia kembali Dihalangi oleh Lin Membuat Kapten Jin Mengamuk Dan menghajar Orang ini Akhirnya Kapten Jin Sampai di luar Para dokter Dan perawat Segera memberi Pertolongan pertama Lin yang berusaha Bangkit Dan ingin Melempar granat Dihajar oleh King yang sampai Di sana Namun sayangnya Nyawa Tian Yu Sudah tak bisa Diselamatkan Dia meninggal Sementara itu Posisi Raja Long Semakin tersudut Para bandar Dan rekan mafianya Menyalahkannya Raja Long Berjanji Dia akan Memereskan Masalah ini Secepatnya Mereka akan Memberikannya Kesempatan terakhir Karena kejadian itu Kapten Jin Ditangkap Dan menerima Tuduhan Telah membantu Para mafia Menyalahgunakan Kekuasaan Dan menerima Uang sogokan Dari bisnis haram Antar negara Bahkan King Juga menyalahkan Kaptennya Dia terlalu egois Dengan bekerja sendiri Kenapa dia tak Menyerahkan Barang itu saja Kenapa dia Mesti ikut campur Tiba-tiba Seorang petugas Masuk Seorang pengecara Akan datang Mewakili Kapten Jin CCTV dimatikan Pengecara buta Ini pun masuk Yang tak disangka Pengecara tersebut Adalah Wee yang sedang Menyamar Tanpa basa-basi Wee meminta Kepada Kapten Jin Untuk membantunya Untuk menangkap Raja Long Dia memberikan Bukti pipa Yang digunakan Sebagai pembuangan Limbah Ternyata telah Dinetralkan Oleh Raja Long Pantas mereka Kesulitan Mencari bukti Wee memberitahu Sebuah rahasia Kepada Kapten Jin Bahwa Raja Long Akan mencalonkan diri Sebagai wali kota lagi Kapten Jin Sudah bisa Menebak Raja Long Adalah songpa Si wali kota Wee berkata Dia memiliki rencana Dan dia sudah tahu Lokasi pabrik Raja Long Dia pasti sedang Mempercepat produksinya Semua yang membeli Adalah bandar Narkoboy berbahaya Termasuk Wanita yang bernama Seni Yang membuat Rekan polisi Wanitanya tewas Ini adalah Peluang terbaik Untuk menangkap mereka Jika Raja Long Terpilih menjadi Wali kota lagi Mereka tak akan Bisa menangkapnya Kapten Jin Berpikir keras Apa yang harus Dia lakukan King yang sudah Kembali ke mejanya Merasa dia pernah Melihat Pengecara buta tadi Barulah dia sadar Pengecara tadi Pasti Wee Dia segera bergegas Ke ruangan Introgasi Saat itulah Sebuah mobil Menerobos ke kantor Polisi Dan melemparkan Bom asap Itu adalah Mobil yang dikemudikan Nami Perempuan ini Kembali Menggas mobilnya Seorang petugas Masuk Pertemuan Harus selesai Wee Segera Membuatnya Pingsan Dia memberikan Kunci borgol Dan pistol Ke Kapten Jin Dan mereka Keluar Dari ruangan Interrogasi Kapten Jin Mengancam Wee Dia tak boleh Sembarangan Mencabut Nyawa orang Jika dia Melakukannya Kapten Jin Akan menghabisinya Semua petugas Masih sibuk Menodongkan senjata Akibat asap tebal Pandangan terhalang Kapten Jin Dan Wee Sampai di mobil nami King menyadarinya Dan menembak Mereka berdua Segera naik Ke belakang mobil Dan pergi Dari sana Akibat produksi Yang berlebihan Dari Ice Spider Membuat limbahnya Meluap di kota Wosui Para petugas Kebersihan Sibuk Membersihkannya Pemerintah kota Menghimbau Warga Jangan keluar rumah dulu Disinilah Raja Long Membuat Ice Spider Di dalam Terowongan bawah kota Ketiga orang ini Sudah di sana Mereka sedang mengawasi Kegiatan Raja Long Dan anak buahnya Terlihat anak buah Raja Long Sedang memproduksi Dan membungkus Beberapa barang Yang akan diangkut Melalui pembuangan air Di bawah tanah Wee berkata Narkoboy itu akan langsung Diangkut ke laut lepas Melalui saluran pembuangan Dengan sigap Wee dan Nami Memutuskan Menyusup ke dalam markas Mereka menyiapkan senjata Wee membuat pengalihan Dan menembakkan pistol Ke arah Kapten Jin Para penjaga Langsung panik Di dalam terlihat Raja Long Sedang memantau Pembuatan obat Ice Spider-nya Mereka bisa Memproduksi ini Dengan catatan Yang ditinggalkan Profesor Lee Tiba-tiba terdengar Bel tanda bahaya Raja Long Langsung tahu Bahwa ada yang Menyusup ke markasnya Di monitor terlihat Kapten Jin Huang Min Dia memerintahkan Para penjaga Untuk menangkap Para penyusup Akhirnya Kedua orang ini Bertemu kembali Pertarungan Kolaborasi antara Wee dan Kapten Jin Terjadi Mereka bekerjasama Semua anak buah Raja Long Di luar Dihabisi Nami tiba-tiba Datang dan Memanggil mereka Dan memberi kode Itu adalah Labor khusus Ice Spider Anak buah Raja Long Bersiap di dalam Nami masuk Dari ruangan Ventilasi Dan mulai Menembak Kedua orang ini pun Masuk Dan menghabisi Para penjaga Kapten Jin Meminta Tak ada yang bergerak Mereka pun Melihat Raja Long Yang sedang Membelakangi mereka Wee ingin Menghabisinya Tapi dicegah Oleh Kapten Jin Ternyata Kapten Jin Telah berbisik Kepada King Waktu interogasi Percaya padanya Sekali lagi Dia akan beraksi Dan memberi sinyal Kode itu Telah dikirimkan Ke King Dan pasukan SWAT Sudah masuk Kedalam terowongan Wee sangat kesal Dia terlalu taat Pada peraturan Kapten Jin Menyuruh Wee Jangan bergerak Tiba-tiba Nami menyerang Kapten Jin Wee sudah bertekad Menghabisi Raja Long Dan bergerak Tapi itu bukan dia Hanya anak buahnya Yang dikorbankan Ada bom Yang siap meledak Di badannya Orang ini berteriak Nami segera Mendorong suaminya Dan bom itu Meledak Nami meninggal Dan Wee terluka parah Wee teringat Bagaimana dia Menyelamatkan istrinya Ketika dia menjadi Budak narkoboy Raja Long Itulah yang memutuskannya Keluar dari marinir Setelah 12 orang Teman marinirnya Dikorbankan Raja Long Di tengah lautan Tapi sekarang Istrinya juga Telah meninggal Bendungan itu jebol Dan air menghantam Pasukan SWAT Suasana kacau balau Para mafia sangat marah Mendengar laporan Bahwa Raja Long Meledakkan pabrik Narkoboynya Mereka akan mengejar Penipu ini Terlihat Raja Long Yang sedang melarikan diri Dia menyuruh pasukannya Untuk memeriksa mayat Para penyusup Dan tiba-tiba Dia diserang Dia dikejar oleh Beberapa mafia Yang ingin membalaskan Dendap Karena barang mereka Hancur Raja Long Melarikan diri Dan dihujani Tembakan Sekretaris Kesayangannya Meminta tolong Tapi dia Meninggalkannya Akhirnya Raja Long Bisa menaiki Perahu karetnya Dengan senjata Otomatis di kapal Dia menghabisi Para mafia Yang mengejarnya Saat dia akan Menuju ke laut Sosok misterius Menyerang kapalnya Raja Long Berhasil lolos Dan kapal itu Melaju di laut Tapi orang ini Masih mengejarnya Dengan mobil Raja Long Menembaki mobil Yang mengejarnya Orang ini Membalas Menembak Raja Long Dengan geram Menghabiskan Semua pelurunya Dan berhasil Membuat ledakan Dia menyangka Orang itu Telah tewas Tapi mobil itu Masih melaju Dan melompat Dari atas Jempatan Dia tak menyangka Orang ini Sangat nekat Tapi orang ini Berhasil naik Ke perahu karetnya Menghabisi penjaganya Dan menghajar Raja Mafia Yang paling kejam ini Raja Long Memilih melompat Ke laut Dia berhasil lolos Malam hari pun tiba Dia berusaha Kembali ke rumahnya Tapi polisi Sudah mengepung rumahnya Dia memilih Akan pergi dari sana Dan masuk Ke sebuah mobil Namun tanpa Raja Long sadari Mobil sudah Disabotasi Oleh sosok misterius Terdengar suara Misterius Yang menyuruhnya Mengakui Semua perbuatannya Dia berusaha Keluar dari mobil itu Dan mobil itu Meledak Para polisi Langsung mengetahui Keberadaannya Akhirnya Raja Long Diamankan Dan dibawa Ke kantor polisi Orang ini pun Diintrogasi Dan diminta Mengakui Semua kejahatannya Tapi Raja Long Tetap menolaknya Akhirnya Seorang pengecara masuk Orang ini Membawa pesan Dari bandar Narkoboy Dan mafia Yang bekerjasama Dengannya Dia berkata Jika Raja Long Menanggungnya sendiri Mereka bisa Menyamin Dia tak akan Dihukum mati Dan akan dipenjara Seumur hidup Tapi Raja Long Menolaknya Dia tak mau Menanggung ini sendiri Bahkan ketika Di dalam kantor polisi Dia masih diganggu oleh Pria Misterius Akhirnya Karena takut Raja Long Mengakui bahwa Kekacauan ini Adalah perbuatannya Dia mengakui Kejahatannya selama ini Dan menyebutkan Semua bandar Narkoboy Dan para mafia Serta pejabat Yang bekerjasama Para koneksi Raja Long Dapat ditangkap Dan diberantas Hingga Tak tersisa Barang haram Yang dijatuhkan Di dermaga Pun berhasil Ditemukan Bekat informasi Pihak Misterius Sebagian orang-orang Yang hilang Sudah ditemukan Dalam rumah sewa Di dekat Pelabuhan Dongsi Di pengadilan Raja Long Dijatuhi Hukuman mati Atas tuntutan Penculikan Pemasaran Barang haram Dan perdagangan Manusia Raja Long Menangis Meminta ampun Di akhir cerita Sosok Misterius Pun datang Ke sebuah makam Ternyata Orang ini Adalah Kapten Jin Dia mendatangi Makam Wei Dan istrinya Nami Di momen itu Kapten Jin Teringat Saat Wei Sedang meregang nyawa Dia sempat Menarik Dan ingin Menyelamatkan Orang ini Wei pun Memberikan pesan Kepada Kapten Jin Dia meminta Kapten Jin Untuk menjadi Polisi yang jujur Dan selalu Menjunjung tinggi Kebenaran Dan jangan pernah Kehilangan Kebaikan Dalam dirinya Kapten Jin Sangat sadar Bahwa Wei adalah Pahlawan Di balik layar Kapten Jin Memberitahu Bahwa Dia berhasil Menangkap Dan menjebloskan Raja Long Kedalam penjara Dan menerima Hukumannya Kapten Jin Bangkit Melihat awan Di kota Wusui Hari ini Cerah sekali Dan Film ini pun Selesai Semoga terhibur Terima kasih Sudah meluangkan Waktunya Di channel ini Kalau gak keberatan Mohon dukungan Teman-teman Untuk kami Silahkan tekan Tombol like Subcribe Dan nyalakan Loncengnya Semoga kita semua Diberi kesehatan Dan rezeki yang lancar Kita jumpa lagi Di serial Atau film Kami berikutnya Bye